selamat menikmati kita bagi menjadi 3 bagian ya ada bahan A ada bahan B dan ada bahan C ini untuk bahan A nya ya dicatat jangan lupa ada air ada susu kental manis ada coklat van houten ada coklat bubuk tulit terus ada pasta mocha kemudian gula halusnya kesemuanya ini diaduk ya hingga merata dan membentuk seperti pasta coklat setelah itu kita sisihkan ya kita lanjut ke bahan B untuk bahan B ini ada tepung terigu susu bubuk tepung maizena garam 1 sendok teh ini diaduk menjadi rata ya kemudian kita ke bahan C bahan C ada telur ayam 7 butir gula pasir 200 gram SP 1 sendok teh ini diaduk rata ya tepung terigunya terus bluebandnya dicairkan aduk bahan C ini hingga atau mixer bahan C ini selama 25 menit ya hingga mengembang dan berjejak setelah mengembang dan berjejak masukkan campuran tepungnya ya setelah itu luben cairnya juga ikut dimasukkan diaduk hingga merata setelah merata kita bagi adonan menjadi dua ya ada yang putih dan ada yang coklat siapkan loyangnya terlebih dahulu nah ini bahan coklatnya ini kita campur dari yang pasta coklat yang sudah kita buat yang pertama kali ya nah ini putih dulu kemudian bahan coklatnya terus sampai selesai ya setelah selesai panggang adonan selama satu jam ini penampakannya yang sudah menaik setelah itu matang dan angkat ini penampakannya yang telah matang oh tinggi ya adonannya ya ukurannya ukuran bahan-bahannya dan dari resep bulu zebra ini sudah sesuai ya jangan ditambah atau dikurangi karena nanti jadinya akan beda gak akan sama seperti ini pokoknya resep ini patut dicoba di rumah ya rasanya ini enak banget lompuk banget nah kita coba potong ya lihat isi dalamnya seperti apa kita coba kita coba kita coba kita coba Terima kasih. Terima kasih. Lembut sekali. Pokoknya resep ini patut dicoba banget loh ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kembali dengan resep-resep saya selanjutnya. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Tetap sehat. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan. Memakai masker. Dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax